Baiklah, tadi saya mau menanyakan tentang materi video yang akan kita buat sesuai minat saya Jadi meleset tadi itu, jawaban saya meleset Bu Erwin ya Sebenarnya tidak meleset juga sih Pak, tapi karena memang kita mengalir jadi lupa Di luar skenario Pertanyaan saya, sebenarnya minat saya itu kalau di lapangan ya Kalau saya ngobrol sama teman-teman, saya suka memotivasi, memberikan ide atau apa Sehingga mereka jadi semangat dan itu sering saya lakukan Sementara ketika saya di depan kamera Saya kehilangan rasa percaya diri tentang materi-materi motivasi Karena banyak youtuber yang sudah berpengalaman seperti yang saya ceritakan tadi Yang membuat mental saya jadi ciut dan mengurungkan diri untuk membuat video Jadi bagaimana cara mengatasinya Bapak kita? Oh gitu ya Berarti ini masih soal mental juga ya Tapi mental dalam hal rasa percaya diri kita dengan materi yang kita sajikan Karena di video-video youtuber yang sudah profesional, mereka sudah mengharap itu dengan lebih canggih Begitu kan? Oke, jadi begini Bu Erwin Kita ambil aja analoginya begini Kalau Anda jalan-jalan ke pusat pertokoan Itu kan banyak yang jualan pakaian ya Tapi kenapa setiap waktu selalu aja ada orang yang buka toko baru Yang juga menjual pakaian Nah, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang begitu Di setiap bidang selalu muncul orang-orang baru Dengan materi, dengan produk yang sama Nah, ingat Bu Erwin ya Jadi jumlah orang yang akan mencari itu banyak Bu Erwin Ya Di Youtube itu apalagi kalau kita lihat statistik itu berapa pengunjung Youtube satu hari Berapa pengunjung Facebook satu hari Nah, begitu Sangat banyak di luar perkiraan kita Bisa jutaan, bisa Bahkan bisa puluhan juta loh Jadi kita tidak perlulah ragu ya Apakah nanti ada yang mengemari, ada yang suka gitu Dengan materi yang kita sajikan Kadang rasa suka orang itu tidak selalu dari materinya Misalnya Misalnya Yang saya berikan ini sudah diulas oleh Mario Teguh misalnya Atau yang lain-lain misalnya motivator kelas Nasional atau dunia gitu Tapi Orang tetap punya ketertarikan tertentu Ya Mungkin dari cara saya menyajikan Mungkin dari Ya Bisa jadi karena keluguan saya Keluguan saya ini yang dinikmati Bisa saja kan Tidak ada masalah itu Jadi Apapun yang kita punya Sudah berikan saja Setiap kita itu sudah selalu punya penggemar Yang tertunda Kebetulan belum ketemu Nah Video ini yang mempertemukannya Begitu Bung Harwin kira-kira Jadi Jangan takut kehilang pembeli ya Ya Karena setiap jualan itu Pasti ada sisi menariknya Walaupun kita belum menyadari itu Ya Langsung terjawab Langsung Langsung terjawab Jadi tidak ada alasan lagi Buat kita Menunda-nunda Membuat Video Karya Rekaman Rekaman Nantinya Segera saja Lakukan Dan Lihat hasilnya Gitu ya Oke Bapak kita Saya Oke Berasa puas dengan jawaban Bapak kita Tidak Tidak Tidak